Ya pemirsa petugas lapas kelas 2A Banjarmasin menggagalkan penyelundupan 6 paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam mie instan. Barang bukti kemudian diserahkan ke polisi untuk memburu penitip makanan tersebut yang diduga pesanan warga binaan di lapas teluk dalam. Terungkapnya upaya penyelundupan paket narkoba dalam mie instan ini. Berawal dari kecurigaan petugas lapas kelas 2A Banjarmasin setelah menerima makanan titipan untuk warga binaan Sabtu kemarin. Saat diperiksa menggunakan alat X-ray, nampak ada benda mencurigakan dalam bungkus mie instan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membuka sejumlah mie instan. Hasilnya ditemukan 6 paket narkoba jenis sabu. Namun petugas sudah tidak mendapati penitipan makanan tersebut. Karena selama pandemi COVID-19, lapas tidak membuka jam kunjungan bagi warga binaan. Kepala pengamanan lapas kelas 2A Banjarmasin, Andi Surya mengatakan, keluarga maupun kerabat warga binaan hanya bisa menitipkan makanan maupun minuman ke petugas. Namun kuat dugaan, narkoba tersebut titipan warga binaan yang mendekam di dalam lapas. Begitu masuk barangnya, kita langsung cek di X-ray. Terus di X-ray, di situ ada barang yang mencurigakan. Langsung dibongkar oleh petugas, langsung kita temukan barang ke sini. Dan selesai kedepannya kita akan lebih pospada lagi. Apalagi di masa pandemi ini, barang-barang titipan makin banyak. Terus akses orang tidak bisa bergunjung sekarang. Jadi, intensitas dalam melakukan kejahatan atau mencoba untuk memasukkan barang, pasti sering terjadi. Menindaklanjuti kasus ini, petugas menyerahkan barang bukti 6 paket sabu ke polisi untuk memburu penitip makanan serta pemesan sabu. Dari Banjarmasin, Deni M. Yunus, Ainews melaporkan.